Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Sahabat pencinta channel Jamas TV Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah Amin Ya Rabbal Alamin Kali ini kami akan soam atau berkunjung ke pekalangan cilik atau ke istana Watu Kencana yang sebelumnya namanya istana Kelaten Konon istana Kelaten atau istana Watu Kencana ini terkumpulnya harta karun yang terkubur sewaktu Belanda membombardir istana Watu Kencana Sebelum kami teruskan video ini atas izin Allah teman-teman tidak lupa untuk like, share, dan komen juga subscribe-nya dan jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru yang akan kami upload teman-teman sejauh mata kami memandang dari panasnya sinar trik matahari dan sulitnya kami berjalan di mambatang sawah jalan yang kecil akan tetapi mata kami tertuju di sebuah kebun terlihat dari kejauhan yang dikilingi sawah tapi itu bukan kebun akan tetapi sisa-sisa reruntuhan sebuah istana yang terlihat dulunya mewah dan megah istana itu ternyata istana klaten atau sekarang disebut istana watu kencana semasa kepemimpinan bupati kedua Banten yaitu Tumenggung Agus Jakero Rojak dan didampingi dengan istri yang bernama Nyi Ratu Ayu Siti Salfu Angin atau yang dikenal Nyi Boyut Jebah pada waktu itu memerintah pada abad ke-18 yaitu pada tahun 1828 sampai 1840 menurut keterangan dari Bapak Tumenggung Agus mafthu pada waktu itu menggantikan bupati ke-1 Banten yaitu yang bernama Arya Adi Santika pada abad ke-18 pada tahun 1816 sampai 1827 setelah menggantikan kesultanan Banten yang terakhir atau yang ke-20 yaitu Sultan Banten Saifuddin yang dikenal Istana Kaibon pada waktu kepemerintahan bupati Banten ke-2 atau temenggung Agus Jakerojak Pusat Pemerintah Banten adalah di Istana Watu Kencana atau Istana Klaten untuk berkumpulnya para petinggi-petinggi pemerintah bupati membahas membahas masalah perpajakan yang pada waktu itu didukung oleh Kerajaan Jin Dasar Laut Kesultanan Banten Kerajaan Timur Tengah dan Kerajaan Prabu Siliwangi teman-teman ini puing-puing pintu gerbang yang akan menuju ke Kerajaan atau ke Singgasana Raja Istana Watu Kencana Istana Watu Kencana ini berdiri pada abad ke-18 yaitu pada tahun 1828 sampai dengan 1840 dan yang memimpin pada waktu itu Bupati Kedua Banten yaitu Tumenggung Agus Jakaria Rozak Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Ahle Al-Kubur Dharg al-Muslimin wal-Muslimat wal-muminin khusus al- Scout Bismillah all-Assalamualaikum al-Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nyi ratu ayu siti saifu angin atau nyi jebah beliau mampu mengatasi angin topan atau badai sebesar apapun dengan kesaktiannya angin itu akan reda dengan barang tentu seizin Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan adanya terita tersebut masyarakat mempercayai mitos itu sampai sekarang dengan kalimat Nyi jebah titip anak boyut kami dari ganasnya angin besar sampai sekarang makom Nyi boyut jebah beserta suami Tumenggung Agus Jakai Rojak berada di pekalangan cilik yaitu di reruntuhan Istana Klaten atau Istana Watu Kencana yang beralamat di belakang pekalangan gede penembahan Sultan Maulana Yusuf Kesunyatan Banten Alhamdulillah teman-teman kami sudah berkunjung bersilaturahim dan sudah berjiara juga sudah mendapatkan keterangan dari Bapak itu bagus maaf itu mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kami mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah dalam tahap belajar dan terima kasih kepada teman-teman subscriber atas kebaikannya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman dengan keberkahannya Amin Ya Rabbal Alamin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh